Kita ketahui cenderung pemerintah berupaya menarik partai oposisi ke kubu pemerintah dengan menciptakan perselisihan internal partai. Jadi ini merupakan gaya pemerintah untuk menundukkan partai oposisi. Jadi juga bisa diperhatikan jumlah DPD-nya harus 2 per 3 dan DPC-nya 50 persen, terus setengah. Nah ini jelas tidak terpenuhi oleh KLB Beli Serdang. Dalam alam pikiran kita berdialog agar kebenaran bisa diungkapkan. Simak alam pikiran Ferry Amsari di langgam.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ferry Amsari di alam pikiran Ferry Amsari di langgam.id Kali ini kita membahas salah satu berita menarik di langgam.id yang ini ya berita tentang partai demokrat yang kisruh karena ada dualisme kepemimpinan. Permasalahan ini menarik tidak lepas dari memang problematika partai politik di Indonesia. Ada setidak-tidaknya menurut penelitian pusat studi konstitusi lima masalah partai politik di Indonesia. Pertama soal pemilihan ketua umum. Kedua kemudian pencalonan anggota legislasi, kepala daerah, presiden. Ketiga soal perselisian internal partai politik. Keempat soal relasi pengurus pusat dan daerah di tubuh partai politik. Dan kelima soal pendanaan partai politik. Kisruh yang terjadi akhir-akhir ini merupakan rangkaian itu karena mungkin terkait dengan proses pemilihan ketua umum yang tidak bisa memuaskan seluruh kader dan tidak berlangsung sesuai dengan konsep-konsep partai politik yang modern dan baik. problematika soal pemilihan ketua ini tidak hanya problematika partai demokrat tapi hampir seluruh problematika partai politik. Termasuk partai demokrat, termasuk PDIP, termasuk Golkar, termasuk partai Gerindra, Nasdem, dan lain-lain. Lalu kenapa partai demokrat dipecah belah? Kenapa saya menggunakan kata dipecah belah? Karena tentu saja kalau partai demokrat kader-kadernya konsisten tentu dia akan memegang hasil kongres yang sudah disahkan melalui pengesahan ADART tahun 2020 yang pengurusan partai yang baru dilampirkan di dalam itu. Ini menarik karena dipecah belahnya partai demokrat itu biasanya berrelasi dengan pilihan politik partai dan dalam sejarah perpecahan partai politik di Indonesia biasanya partai non-pemerintah atau oposisi itu kemudian dipecah belah dengan mudah karena penentuan berbagai proses administrasi kepartaian kepesertaan pemilu sangat erat kewenangan itu dipegang oleh pemerintah. Ini salahnya partai politik sendiri ya aturan harusnya mereka mengatur secara fair di dalam undang-undang partai politik bahwa seluruh proses administrasi yang berkaitan dengan partai politik dan peserta pemilu diserahkan di KPU. Jadi akan lebih fair begitu. Kalau pemerintah tentu saja kalau ada partai penguasa yang kemudian tidak nyaman dengan partai oposisi bisa-bisa kewenangan itu dipermainkan dan bermasalah bagi partai. Jadi salah partai juga tidak mengatur dengan baik salah partai juga kemudian mengatur sesuatu hal yang kemudian bisa merusak partai itu sendiri. Nah apa yang terjadi di Demokrat bagian dari tidak modernnya sistem partai politik kita. Nah bagaimana dengan perpecahan di Partai Demokrat ini bagaimana kita melihatnya? Sederhananya jika kita menggunakan undang-undang partai politik terutama pasal 32 dan pasal 33 maka sudah bisa ditentukan apakah kongres luar biasa yang berlangsung di Delhi Serdang kemarin itu sah atau tidaknya. Pasal 32 menjelaskan mengenai bahwa perselisihan internal partai diselesaikan oleh partai. Setelah partai melalui makamah partai memutuskan soal perselisihan internal partai maka barulah seseorang atau sekelompok orang atau satu kubu yang tidak puas bisa mengajukannya ke pengadilan negeri lalu melakukan kasasi ke mahkamah agung jika tetap tidak puas dengan putusan pengadilan negeri. Nah ini prosesnya. Kolompok KLB Delhi Serdang sama sekali tidak melalui proses ini. Mereka padahal menggunakan nama yang sama dengan partai Demokrat. Hemat saya ada alasan tersendiri kenapa tetap memilih nama partai Demokrat tidak membentuk partai yang baru. Padahal kalau membentuk partai yang baru Pak Muldoko tidak akan mengalami perselisihan dengan pengurus partai Demokrat AHY. Alasan itu bisa diduga dalam konteks beberapa hal. satu keterkaitan dengan posisi partai Demokrat sebagai oposisi pemerintah. Dalam berbagai sejarah perselisihan partai politik kita ketahui cenderung pemerintah berupaya menarik partai oposisi ke kubu pemerintah dengan menciptakan perselisihan internal partai. Kita ketahui ada apa namanya partai P3 ya P3 partai persatuan pembangunan kita juga bisa lihat Golkar dulu PKB lalu PKPI yang kemudian cenderung berada di posisi yang berbeda dan ditarik ke arah pemerintah. Kita simak misalnya contoh partai P3 ketika P3 berada di oposisi pemerintah timbul dualisme kepengurusan tidak selesai-selesai menggantung merepotkan P3 sendiri timbul permasalahan di proses pencalonan kepala daerah dan macam-macam gitu ya P3 PKB juga mengalami hal yang sama PKPI juga begitu dan segala macamnya ini tentu saja meresahkan dan merepotkan partai internal partai menjadi bingung kadar menjadi bingung publik pemilih juga menjadi bingung tapi begitu partai P3 bergabung dalam koalisi pemerintah terutama ketika mendukung AHOK misalnya konflik P3 seketika dengan berbagai tahapan selesai gitu ya ini kan mengindikasikan ada relasi dengan itu kita tidak tahu kemana arah partai demokrat dalam persilisian ini tapi kuat dugaan kalau melihat sejarah persilisian partai akan terjadi seperti itu jadi ini merupakan gaya pemerintah untuk menundukkan partai oposisi kedua ada ruang yang sangat penting partai demokrat itu memiliki suara menengah 54an suara kursi di sorry 54an kursi di DPR kurang lebih begitu sehingga ini kursi yang besar Pak Moldoko tentu secara politik membutuhkan kursi-kursi ini untuk kepentingan politik masa depan tidak mungkin dia membentuk partai baru tidak ada kursinya orang tidak akan tertarik di 2024 untuk mengajak Pak Moldoko dalam berbagai kegiatan politik di tahun politik itu oleh karena itu pilihannya kemudian mencari partai menengah untuk kemudian diambil alih apalagi ini akan berdampak kepada kader-kader tertentu yang kemudian berada di parlemen mereka tentu sebagian besar agak tertarik kalau tidak kompak kepada partai pemerintah apalagi dibuat konflik berkepanjangan tentu ini merusak kalau dilihat di pasal 16 undang-undang partai politik kalau partai politik bergabung dengan partai lain jadi kalau Pak Moldoko coba menyeret anggota partai demokrat tapi dia kemudian membentuk partai baru otomatis tidak mau karena dia akan kehilangan jabatan sebagai anggota DPR jadi di pasal 16 itu diatur kalau ada kader anggota DPR partai demokrat yang bergabung dengan partai lain maka mereka akan kehilangan jabatan DPR untuk anggota DPR berkeinginan bergabung dengan Pak Moldoko maka dia sengaja membentuk partai yang sudah ada sehingga mereka kalau disahkan ini anggota DPR akan bergabung ke Pak Moldoko kalau kemudian tidak ada kesetiaan kepada AHY dan Pak FB ini problematika yang bisa terjadi lalu apa solusinya sederhana pemerintah harus taat dan patuh kepada undang-undang kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan undang-undang adalah suatu kewajiban di dalam pasal 32 dan pasal 33 itu jelas bagaimana saya tuturkan di video ini dan di berbagai media bahwa harus ada proses yang ditempuh dulu oleh kubu KLB yaitu harus melalui Mahkamah Partai Politik Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dan harus sesuai dengan ADART yang sudah pisahkan oleh Menkumham di mana proses untuk bisa melangsungkan KLB harus berasal dari usul Majelis Tinggi atau dari usul DPD dan DPC sepanjang diizinkan oleh Majelis Tinggi jadi juga bisa diperhatikan jumlah DPD-nya harus 2 per 3 dan DPC-nya 50% atau setengah nah ini jelas tidak terpenuhi oleh KLB Deli Serdang maka kalau berkomitmen dengan Undang-Undang Partai Politik yang merupakan bagian dari ketentuan Undang-Undang Dasar dan kemudian ADART merupakan delegasi dari ketentuan Undang-Undang Partai Politik yang disahkan melalui keputusan Menkumham saya rasa memang Menkumham punya kewajiban untuk mematuhi Undang-Undang sebenarnya kasus ini selesai dengan Undang-Undang tapi secara politik lain cerita nah hal yang politik ini yang kemudian menurut saya harus hati-hati dipilih oleh Pak Presiden Jokowi melalui Menkumham bagaimanapun Pak Jokowi tentu tidak berkeinginan dituduh mengabaikan ketentuan Undang-Undang dan mempunyai agenda-agenda politik tersembunyi dengan kemudian sengaja memperpanjang konflik di tubuh Partai Demokrat itu berita yang kita ulas dari langgam.id tetap fokus di channel langgam.id bersama alam pikiran Ferry Amsari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!